Intro KPK masih menghusut kasus dukaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Terbaru, KPK menjelaskan soal puluhan kendaraan mewah yang telah disita terkait kasus tersebut. Berdasarkan data dari Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiyarto, kendaraan yang disita terkait kasus ini berjumlah 91 unit. Namun jumlah itu masih bisa berubah karena penyidikan terus dilakukan. Rita sendiri sudah difonis bersalah dan dihukum 10 tahun penjara dalam kasus gratifikasi Rp110 miliar terkait perizinan proyek di Kukar. Fonis tersebut diketok majelis hakim pada 2018. Sementara itu, kasus dukaan TPPU yang mencerah terita masih terus ditangani KPK. Berikut ini daftar aset yang telah disita terkait kasus TPPU tersebut. Mobil, Austin 1 unit Avanza Veloz 2 unit BMW 3 unit Ferrari 1 unit Ford 1 unit Honda CR-V 2 unit Honda CR-V 2 unit Hammer 1 unit Jeep 2 unit Jeep Wrangler 2 unit Gijang Innova 4 unit Lamborghini 3 unit Land Rover 2 unit Lexus 1 unit MC Laren 1 unit Mercedes-Benz 17 unit Mini Cooper 2 unit Mini Cooper 2 unit Mitsubishi Xpander 2 unit Mitsubishi Triton 2 unit Honda Forza 1 unit Pajero 2 unit Porsche 1 unit Range Rover 1 unit Suzuki Jeep 1 unit Suzuki Jeep 1 unit Toyota Hari 1 unit Toyota Hilux 1 unit Toyota Prado 1 unit Toyota Foxy 1 unit Total mobil disita 60 unit Motor BMW 3 unit BMW 3 unit Ducati 2 unit Harley Davidson 14 unit Honda CBR 1 unit Indian 1 unit Piagio Aprilia RSV4 1 unit Piagio MP3 500 1 unit Piagio Vespa 4 unit Royal INF 1 unit Trim Bonneville 1 unit Vespa Scooter 1 unit Yamaha BG6 1 unit Total motor disita 31 Rita membanta puluhan kendaraan yang disita KPK itu miliknya Yang mengatakan Ada tidak ada kendaraan itu Yang menggunakan namanya Penggeledahan dilakukan oleh penyidik KPK di Jakarta Dan sekitarnya pada tanggal 13 sampai dengan 17 Mei 2024 Serta di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Karta Negara pada tanggal 27 Mei sampai dengan 6 Juni 2024 Penggeledahan dilakukan pada 9 kantor dan 19 rumah Dari rangkaian kegiatan tersebut Penyidik KPK telah melakukan penyitaan berupa kendaraan bermotor sebanyak 72 mobil dan 32 motor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton